Pemirsa KPK kembali melakukan penggeledahan di rumah hakim ad-hoc pengadilan negeri Bengkulu untuk pengembangan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. OTT ini menyeret dua hakim dan seorang panitra pengadilan negeri Bengkulu serta dua orang tersangka lainnya. Petugas KPK menggeledah kediaman tersangka Toton, hakim ad-hoc pengadilan negeri Bengkulu di jalan perhubungan satu kecamatan selebar, kota Bengkulu. Penggeledahan ini dilakukan untuk menambah dan mencari barang bukti lainnya terkait pengembangan operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Jenner Purba. KPK juga menggeledah kediaman Edy Santoni, mantan Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Penggeledahan dilakukan di kediaman Syafri Safi'i, mantan Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu dan juga kediaman panitra pengadilan negeri Bengkulu, Badruddin Bahin. Dalam penggeledahan, Satgas KPK membawa dua koper besar serta delapan kardus yang diduga berisi berkas ataupun dokumen terkait dengan pengembangan kasus operasi tangkap tangan KPK ini. prisons yang akhirnya berasuring dengan koperasi tangkap tangan KPK ini. Sampai asing, komentar, kembangan, kembangan, dan kembangan, dan kembangan. Sekarang pemberantuan merasa jelas, besar sekali terkait dengan koperasi tangan KPK ini. Dan jalan yang kamu mengambil perjalanannya, hukum dan tampaknya berasuring keperclaimed ekoran KPK ini. selamat menikmati